Hwang Tianyun menepuk sol sepatunya dan tertawa terbahak-bahak, menyebabkan ketiga lelaki tua yang linglung itu gemetar dan sadar kembali. Hai! Ketika mereka melihat apa yang terjadi pada lelaki tua berjubah putih itu, mereka mau tidak mau menghirup udara dingin. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Semuanya terjadi dalam sekejap. Ketika mereka melihatnya dengan jelas, lelaki tua berjubah putih itu telah terlempar. Hati mereka kacau dan mereka tidak bisa tenang. Hati mereka dipenuhi rasa takut terhadap lelaki tua berpakaian lusuh itu dan mereka hanya ingin menjauh darinya. Orang tua berjubah putih itu adalah seorang tetua dari Radiant Alliance. Kultifasinya tidak lebih rendah dari mereka dan dia sudah menjadi seorang sage. Dengan kata lain, seorang sage baru saja dikirim terbang dengan sepatu lusuh di depan mata mereka. Apakah orang ini benar-benar seorang martial honorable? Karena mereka tidak memperhatikan Huang Tianyun, mereka tidak menyadari perubahannya pada saat itu juga. Namun, pada saat itu, mereka tidak lagi berpikir bahwa lelaki tua di depan mereka benar-benar seorang martial honorable. Melihat lelaki tua berjubah putih yang jelas-jelas lumpuh itu, hati mereka bergetar. Setelah beberapa saat, mereka teringat alasan mengapa lelaki tua berjubah putih itu menyerangnya. Feng Hao, jenius dari klan Feng. Mata mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka melihat pemuda yang matanya masih terpejam. Meskipun mereka tidak hadir pada hari kasih karunia Tuhan, mereka telah mendengar bahwa Feng Hao adalah seorang jenius iblis yang memiliki dua kekuatan tertinggi. Tiga bakatnya adalah luar angkasa, kekuatan, dan pertahanan. Dia telah mengalahkan semua orang di Radiant Alliance sendirian. Namun, pada saat itu, dia hanyalah seorang yang terhormat bela diri puncak. Ini tidak mungkin. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Pemuda ini telah menembus dua dunia dalam setahun. Pada saat itu, mau tak mau mereka merasakan gelombang ketakutan di hati mereka. Pada saat yang sama, mereka memahami mengapa lelaki tua berjubah putih itu ingin membunuh pemuda ini saat mereka bertemu. Kecepatan ini terlalu mengerikan. Bahkan hati mereka bersinar dengan niat membunuh. Namun, ketika mereka melihat lelaki tua kecil di depan mereka yang memendam niat jahat dan melambaikan sepatu usangnya, hati mereka menjadi dingin. Mereka berdiri di sana, tidak berani memikirkan hal lain sedikitpun. Mereka sepenuhnya yakin bahwa nasib mereka tidak akan lebih baik daripada nasib lelaki tua berpakaian putih itu. Aliansi cahaya siap melakukannya. Pikiran yang sama terlintas di benak mereka. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana pemuda ini pergi ke dunia primordial, fakta bahwa dia berani kembali berarti dia memiliki kekuatan untuk menyamakan Radiance Alliance. Tentu saja, dia tidak akan mampu melakukannya. Kalau begitu, dia hanya bisa mengandalkan lelaki tua kecil yang aneh ini. Setelah beberapa saat, Allah besar menjadi sunyi. Mereka bertiga tidak berani bersuara. Hem. Setelah beberapa menit, Feng Hao membuka matanya. Warna ungu tua melintas di pupil matanya, dan sesaat kemudian, matanya kembali normal. He he. Huang Tian memakai sepatunya dan terkekeh. Tuan, Anda sudah bangun. Cara dia memanggil Huang Tian Yun membuat mereka bertiga merasa hati mereka akan meledak. Mulut mereka terbuka lebar, dan rahang mereka terkilir. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Awalnya, mereka mengira Huang Tian Yun harus menjadi Master Feng Hao di dunia primordial. Huang Tian Yun ada di sini untuk membantu muridnya melampiaskan amarahnya. Namun kini, hubungan keduanya telah terbalik. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Mereka tidak bisa mengerti mengapa ahli yang tiada taranya menyebut Feng Hao sebagai tuannya. Hmm. Feng Hao menjawab dengan santai. Dia mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya dan mengamati situasi di depan matanya. Dia hanya sedikit terkejut dengan keadaan menyedihkan pria tua berpakaian putih itu. Setelah itu, dia bereaksi dan mendengus pelan. Ayo pergi. Setelah dua suara pelan, keduanya menghilang dari aula tanpa suara seperti hantu. Setelah sekian lama, ketiga lelaki tua itu menghela nafas lega. Saat ini, mereka menyadari bahwa pakaian mereka sudah basah kuyuk. Mereka melirik lelaki tua berpakaian putih di sudut, yang nasibnya tidak diketahui, dan buru-buru pergi. Sesuatu yang besar akan terjadi. Retakan. Leher orang lain patah. Dia terjatuh dan berubah menjadi tumpukan lumpur. Fiuh. Feng Hao menghela nafas ringan. Sambil berpikir, dia menarik lengan kilinnya dan melihat ke langit berbintang di kejauhan. Sedikit kegembiraan muncul di matanya. Klan Feng, aku kembali. Huang Tianyun awalnya ragu-ragu, tetapi setelah dipelototi oleh Feng Hao, dia dengan enggan melepas sepatunya dan menebas langit berbintang. Sebuah retakan muncul. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke wilayah klan Feng? Saat Feng Hao dan Huang Tianyun melangkah ke langit berbintang, teriakan marah datang dari jauh. Suaranya sangat besar dan mengguncang langit. Seluruh markas Feng klan merasa khawatir saat ini. Nenek moyang klan Feng memegang pedang pembantaian dewa dan berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju arah tertentu. Di belakangnya, para tetua klan Feng semua mengeluarkan senjata mereka seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Setelah mendengar suara ini, Feng Hao tidak bisa menahan senyum pahit. Namun, kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Jika penghalang itu rusak dan tidak ada seorang pun di klan Feng yang menyadarinya, maka itu akan menjadi aneh. Feng Hao Dari jauh, nenek moyang klan Feng melihat Feng Hao. Seketika, sedikit keraguan muncul di matanya. Namun, dia tetap tidak menurunkan kewaspadaannya. Feng Hao Feng Zhentian dan sekelompok tetua yang bergegas juga tercengang. Meski aura pembunuhnya berkurang, suasananya masih sangat mencekam. Bahkan tetua ketiga tidak pergi untuk menyambut Feng Hao. Sebaliknya, dia memandang Feng Hao dengan curiga. Leluhur, leluhur, tiga orang tua, sesepuh. Feng Hao menyambut mereka dengan senyum pahit. Namun, ketika dia melihat keraguan di mata semua orang, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Qi Sambil berpikir, lengan kilin muncul. Lalu, dia mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan bintang dan energi biru menyembur keluar, berubah menjadi dua naga kecil yang mengelilinginya. Apakah kamu benar-benar Feng Hao? Ketiga tetua adalah orang pertama yang bergegas. Suara mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Ya. Feng Hao sedikit menganggupkan kepalanya. Sosoknya bergerak dan menghilang di depan mata semua orang. Dalam sekejap mata, dia sekali lagi muncul di tempat yang sama. Berat, kenapa kamu tidak menyambut kami ketika kamu kembali? Kali ini, semua keraguan mereka hilang. Ketiga tetua itu melangkah maju dan menarik lengan Feng Hao saat mereka menyambutnya dengan hangat. Lengan kilin, kekuatan bintang, energi biru, dan bahkan kemampuan spasial bawaan. Ini semua unik bagi Feng Hao. Tidak mungkin orang lain memiliki fisik seperti itu, terutama kekuatan bintang. Selain keturunan kaisar klan Feng, tidak ada orang lain yang bisa memilikinya. Melihat Feng Hao lah yang kembali, sekelompok tetua melangkah maju untuk menyambutnya. Kehangatan rumah melingkupi Feng Hao, menyebabkan kerinduan muncul di hatinya. 912. Bagaimana dia bisa masuk? Bagaimana dia bisa masuk? Melihat Feng Hao, yang berada di antara kerumunan, leluhur tua klan Feng berdiri di sana memikirkan pertanyaan ini. Formasi layar bintang ini secara pribadi diatur oleh kaisar bintang klan Feng. Pada saat itu, utusan suci berjubah putih dari aliansi radian tidak dapat mencapai titik impas dengan senjata kaisar. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan layar bintang. Lalu, bagaimana Feng Hao bisa masuk? Dia benar-benar telah menembus salah satu celah Wu Huang. Sekilas, leluhur tua klan Feng terkejut saat mengetahui bahwa budidaya Feng Hao sebenarnya telah melintasi dua alam. Pada saat ini, bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana pemuda ini bisa mencapai level seperti itu dalam setahun. Feng Zhentian, yang berdiri di sampingnya, juga sama. Keduanya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Ini terlalu sulit dipercaya. Namun, ketika mereka memikirkan kembali pertanyaan pertama, mereka masih belum dapat menemukan jawabannya. Ini karena leluhur tua klan Feng, yang pernah berada di dunia esensi kaisar, jelas merasa bahwa layar bintang telah terbuka sejenak. Ini memang benar. Meskipun kecepatan kultifasi Feng Hao sangat mengejutkan, mustahil baginya untuk memiliki kemampuan untuk membuka layar bintang. Sekilas, mereka melihat Huang Tianyun, yang berdiri di belakang Feng Hao. Keduanya tercengang dengan pakaian anehnya. Budidaya Marsial Honored Rank 1 Marsial Honored Realm membuat mereka semakin bingung. He he. Melihat tatapan mereka, Huang Tianyun menyeringai pada mereka. Ini sangat aneh. Mungkinkah dia benar-benar orang biasa? Setelah lama mencari, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh pada Huang Tianyun dan hanya bisa menyerah. Namun, mereka masih tidak tahu apakah Feng Hao telah pergi ke dunia primordial atau bagaimana dia berhasil memajukan dua alam dalam waktu sesingkat itu. Selanjutnya, mengapa dia membawa orang tua rilem Marsial Honored kelas 1 ini kembali? Semua ini hanya bisa dijawab olehnya secara pribadi. Namun, ada sedikit antisipasi di hati mereka. Mereka berharap pemuda ini akan memberi mereka keajaiban. Adapun murid klan Feng yang bergegas dari jauh, melihat tidak terjadi apa-apa, mereka perlahan mundur. Faktanya, sebagian besar murid klan Feng tidak tahu bahwa Feng Hao telah meninggalkan Base Camp. Mereka mengira dia sedang mengasingkan diri. Setelah beberapa lama, para tetua akhirnya bubar. Feng Hao dan Huang Tianyun mengikuti leluhur tua klan Feng, Feng Zhentian, dan beberapa tetua tertinggi ke ruang rahasia. Feng Hao, apakah kamu pergi ke dunia primordial? Saat mereka duduk, leluhur klan Feng bertanya dengan tidak sabar. Jika dia ingin menghancurkan Radiance Alliance sepenuhnya, maka dia harus melakukannya di alam primordial. Jika tidak, masalah tidak akan ada habisnya. Saya pergi. Dibawah ekspektasi semua orang. Feng 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 memiliki Feng 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 klan Feng. Karena dia telah pergi ke dunia Grand Miss dan kembali di tengah jalan, itu tidak diragukan lagi berarti Feng Hao telah menemukan cara untuk menekan Radiance Alliance. Pada saat ini, mereka memandang Huang Tianyun, yang duduk di sebelah Feng Hao. Meskipun tingkat kultifasinya rendah, kemungkinan besar dia berasal dari kekuatan yang kuat di dunia primordial. Oh. Leluhur tua klan Feng menekan kegembiraan di dalam hatinya dan bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana kekuatan Radiance Alliance di dunia primordial. Sangat kuat. Wajah Feng Hao menjadi kaku juga. Setelah itu, dia memberikan gambaran kasar tentang organisasi Radiance Saint Hall. Ini sebenarnya sangat kuat. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Akan sangat mudah bagi kekuatan sekuat itu untuk menghancurkan klan Feng. Namun, pihak lain sepertinya tidak peduli sama sekali dengan klan Feng. Tingkat kultifasimu. Melihat Feng Hao masih tenang dan tidak terlihat gugup, mata leluhur tua klan Feng berbinar dan dia bertanya lagi. Pertanyaan ini membuat semua orang melihat Feng Hao lagi. Jelas, mereka sangat ingin tahu tentang bagaimana Feng Hao mampu meningkatkan tingkat kultifasinya sebanyak dua alam dalam setahun. Ini hanya pertemuan kecil. Feng Hao tersenyum. Di dunia primordial, ada harta karun tingkat kuasosein yang disebut buah pelembab esensi. Khasiat obat dari buah ini dapat menyehatkan meridian tubuh manusia. Kemudian, Feng Hao menjelaskan fungsi dan kegunaan buah pelembab esensi kepada mereka. Selain itu, dia mengeluarkan sisa buah pelembab esensi. Totalnya ada 34 orang. Aku tidak menyangka akan ada buah ajaib di dunia ini. Benar saja, dunia primordial. Setelah melihat esens moistening fruit, semua orang hanya bisa menghela nafas. Buah pelembab esensi itu disimpan oleh Feng Zentian. Harta karun yang dimiliki dunia primordial bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh kekuatan benua langit bela diri. Misalnya, penggunaan esens moistening fruit sudah cukup jelas. Selain itu, karena perhatian mereka terfokus pada buah pelembab esensi, Feng Hao tidak menjelaskan bahwa dia telah menembus rana apercer pertama karena dia memiliki kekuatan petir ekstrim. Sungguh bakat yang menantang surga. Melihat pemuda kalem yang tidak memiliki sedikitpun kesombongan, mereka tidak bisa mengungkapkan emosi di dalam hati mereka. Mereka hanya bisa menggunakan satu kata untuk mendeskripsikannya. Sempurna. Mereka tidak dapat menemukan satu kekurangan pun pada pemuda ini. Entah itu temperamen atau bakatnya, semuanya hampir sempurna. Merupakan berkah bagi keluarga Feng untuk memilikinya. Setelah leluhur tua keluarga Feng dan Feng Zhentian saling berpandangan, Feng Zhentian kemudian bertanya kepada Feng Hao, Feng Hao, bagaimana kamu menerobos tirai bintang? Pertanyaan ini mengingatkan para sesepuh tertinggi akan pertanyaan ini. Benar, bagaimana dia bisa masuk? Hei hei. Sebelum Feng Hao dapat mengatakan apapun, Huang Tianyun terkekeh dan berkata dengan bangga, tentu saja sayalah yang membawa Tuan masuk. Menguasai, Anda membawanya masuk. Semua orang tercengang dan memandangnya dengan kaget. Mereka tidak mengerti mengapa dia memanggil Feng Hao sebagai guru. Terlebih lagi, bagaimana seorang Marsial Honorable kelas 1 seperti dia bisa menembus tirai bintang? Mengapa Anda tidak percaya padaku? Saat dia berbicara, dia melepas sepatunya dan berkata kepada orang banyak, saya memiliki senjata ilahi yang tak terkalahkan, tidak ada yang tidak dapat saya lakukan. Berderak. Untuk membuktikan kekuatan dari sepatu usang ini, dia dengan santai mengayunkannya dan retakan hitam pekat muncul, menyebabkan semua orang tercengang dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Baru setelah beberapa lama mereka mengalihkan pandangan ke arah Feng Hao. Dia memang yang membawaku masuk. Feng Hao menatap Huang Tianyun dengan kesal, sebelum beralih ke kerumunan. Tidak ada yang bisa dia lakukan jika orang ini menolak mengakui bahwa dia memiliki kekuatan yang mengejutkan. Namun, selama orang ini bisa menghabisi Radiance Alliance, itu sudah cukup. Mungkinkah itu benar-benar senjata dewa? Saat mereka menatap Huang Tianyun yang tersenyum, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka ke arah sepatu usang di tangannya. Memang benar, tidak ada satupun fluktuasi energi di tubuhnya. Satu-satunya yang mengalami fluktuasi adalah sepasang sepatu ini. Terima kasih semuanya atas dukungan kuat Anda. 913. Hehehe. Menjadi pusat perhatian, Huang Tianyun tampak menikmati perasaan menjadi pusat perhatian. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan tersenyum senang, menyebabkan Feng Hao memutar matanya. Kurang dari. Lebih besar dari lebih besar dari. Terkadang, dia benar-benar tidak mengerti apakah orang ini benar-benar gila atau hanya berpura-pura bodoh. Kultivasinya sangat menakutkan, tetapi dia tidak mau menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia benar-benar orang yang aneh. Cara keduanya menyapa satu sama lain dan sikap mereka menyebabkan semua orang tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka. Mereka semua bingung dan tidak bisa mengetahui hubungan seperti apa yang mereka berdua miliki. Seseorang yang bisa membuka tirai bintang sebenarnya disebut seorang pemuda yang hanya membuka satu celah Hu Huang sebagai tuannya. Namun, mereka mengerti bahwa mungkin alasan mengapa Feng Hao kembali adalah karena orang aneh di sampingnya. Patriark, bagaimana situasi di benua bela diri surgawi sekarang? Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan bertanya pada Feng Zhentian. Dia memiliki dua gol untuk kembali kali ini. Pertama, memusnahkan Radiance Alliance. Kedua, untuk menaklukkan tanah suci-suci medis. Ada yang tidak beres. Feng Zhentian kembali sadar dan mendesah pelan. Dia kemudian melaporkan informasi yang dia miliki. Apa, Radiance Alliance sebenarnya berani menargetkan Medical Science Secret Land? Setelah mendengar ini, ekspresi Feng Hao berubah drastis saat dia berteriak ketakutan. Dia sepenuhnya memahami pentingnya tanah suci-suci medis setelah dia pergi ke dunia primordial. Dapat dikatakan bahwa jika Radiance Alliance menguasai tanah suci-suci medis, bukan hanya benua bela diri surgawi yang akan jatuh. Sepuluh kerajaan besar di dunia primordial mungkin perlahan-lahan akan dianeksasi oleh mereka. Pada saat itu, tidak akan ada kekuatan apapun yang dapat mengendalikan Radiance Alliance. Memikirkan hal itu, Feng Hao berkeringat dingin. Untungnya, dia kembali lebih awal. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat itu, meskipun dia maha kuasa, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, ketika mereka mendengar betapa prihatinnya dia, mata Feng Zhentian dan tetua pertama bersinar terang. Tebakan di hati mereka hampir keluar. Organisasi pembunuh neraka. Mata Feng Hao sedikit menyipit, dan ada kilatan tajam di dalamnya. Sekarang hal seperti ini terjadi lagi, dia hampir yakin bahwa organisasi pembunuh dunia bawa ada hubungannya dengan Radiance Alliance. Terlebih lagi, aktivitas organisasi pembunuh neraka kini semakin sering terjadi. The Great Elder mengangguk ketika matanya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Leluhur tua, Patriarch, saya akan segera kembali. Ketika dia mendengar ini, Feng Hao segera kehilangan ketenangannya. Dengan wajah tenang, dia berdiri dan membungkuk hormat kepada leluhur Feng. Lalu, dia membawa Huang Tianyun dan berjalan keluar. Tunggu. Nenek Mo Yang Feng memanggilnya. Jangan khawatir, leluhur tua. Saya hanya akan memeriksa situasinya. Saat dia berbicara, niat membunuh yang kuat muncul dari tubuh Feng Hao. Dia tidak diragukan lagi sangat membenci Radiance Alliance. Terlebih lagi, dia tahu betul bahwa jika dia tidak menghancurkan aliansi Radiance sekarang, akan lebih sulit menghancurkannya di masa depan. Aku akan pergi bersamamu. Nenek Mo Yang Feng berdiri dengan wajah serius dan kata-katanya tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Dalam hatinya, tidak ada keraguan bahwa dia telah menganggap Feng Hao sebagai satu-satunya harapan bagi kebangkitan klan Feng. Dia tidak berani berjudi karena dia takut sesuatu akan terjadi pada Feng Hao. Leluhur tua. Kata-kata lelaki tua itu menghangatkan hati Feng Hao. Leluhur tua, klan Feng masih membutuhkan kehadiranmu. Kalau tidak, tak seorang pun di klan Feng akan mampu melawan utusan suci berjubah putih. Ini. Mendengar ini, leluhur Feng mengerutkan alisnya. Memang benar, jika dia meninggalkan Basecamp dan Radiance Alliance menyerang lagi, konsekuensinya akan lebih tak terbayangkan. He he. Huang Tianyun terkekeh dan berkata dengan santai. Jangan khawatir. Dengan senjata ilahi tak terkalahkan milikku, tak peduli siapa orangnya, aku bisa membunuh mereka dengan tali sepatuku. Mendengar kata-katanya, pandangan aneh melintas di mata semua orang. Yang paling aneh adalah Feng Hao tidak membantahnya. Sebaliknya, dia diam-diam menyetujui apa yang dia katakan. Feng Hao, aku ikut denganmu. Feng Zentian keluar dan datang ke sisi Feng Hao. Mereka masih khawatir. Pada saat ini, Radiance Alliance telah memasang jaring besar dan sedang menunggu klan Feng menyelamatkan Medical Saint Secret Ground. Terima kasih, pemimpin klan. Melihat bahwa dia tidak bisa menolak, Feng Hao tidak ingin membuang waktu lagi dan setuju. Untuk membuktikannya, mereka melihat pemandangan yang tak terlupakan. Meninggal dunia. Berdiri di depan tirai bintang, Huang Tianyun mengambil sepatu usangnya dan dengan santai memotongnya. Sebuah lubang panjang dibelah pada penghalang yang bahkan persenjataan kekaisaran tidak bisa pecahkan. Di bawah tatapan takjub orang banyak, mereka bertiga melesat ke langit. Dialah yang memecahkan layar bintang. Semua orang sangat terkejut dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mungkinkah sepatu itu benar-benar senjata ilahi? Mata leluhur Feng dipenuhi keraguan. Senjata dewa legendaris adalah senjata yang digunakan oleh para dewa. Semuanya ditempa dari material ilahi tertinggi. Namun, itu jelas hanya sepatu rusak. Apalagi ada benang di atasnya. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi salah satu materi ilahi tertinggi? Dia ragu, tapi dia benar-benar lega. Mampu memecahkan layar bintang sudah cukup untuk membuktikan bahwa Huang Tianyun luar biasa. Dengan orang seperti itu di sisi Feng Hao, dia tidak perlu khawatir. Terlebih lagi, Feng Hao bukanlah orang yang impulsif. Temperamennya membuat leluhur klan Feng merasa dirinya lebih rendah. Buatlah pengaturan dan besiaplah untuk bertempur. Nenek moyang Feng menghela nafas lega dan berkata kepada sesepuh tertinggi di sampingnya. Iya. Mereka merespons dan terbang untuk membuat pengaturan. Mereka tahu bahwa waktu untuk melawan Radiant Alliance sampai mati akan tiba. Jantung Feng Zentian hampir melonjak ketika dia melihat Huang Tianyun menggunakan sepatu rusak itu untuk memecahkan layar bintang. Dalam sejarah klan Feng, berapa kali kerudung bintang dibuka dapat dihitung dengan jari, dan berapa kali kerudung bintang dibuka pada dasarnya nol. Namun dalam satu tahun ini, sudah beberapa kali patah berturut-turut. Apalagi mudah patah seolah-olah dilakukan tanpa usaha apapun. Hal ini membuat Feng Zentian sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Aliansi bersinar. Mata Feng Hao berkedip. Setelah mendengarkan Feng Zentian tentang situasi saat ini di Medical Saint Secret Ground, dia sangat khawatir. Pada saat ini, karena perlindungan Radiant Alliance terhadap berbagai guild apotheker, Radiant Alliance telah membangun prestise yang cukup besar di Medical Saint Secret Ground. Tidak mudah untuk menyingkirkannya. Kecuali mereka bisa membuktikan bahwa Hell Assassins berasal dari Radiant Alliance. Jika mereka bisa membuktikannya, semuanya akan berantakan. Namun, menangkap beberapa petunjuk lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selama bertahun-tahun, berbagai kekuatan bahkan tidak tahu di mana markas Radiant Alliance berada, apalagi melacak Hell Assassins. Sementara itu, di Medical Saint Secret Ground, ketiga tetua tertinggi juga sangat sibuk dengan organisasi pembunuh neraka. Seluruh tempat suci berada dalam keadaan kacau. Banyak apotheker yang panik menghadapi ancaman berulang kali dari Radiant Alliance. Kurang dari. Lebih besar dari. Semua orang tahu bahwa Radiant Alliance ingin mencaplok Medical Saint Secret Land. Terutama di tanah suci-suci medis. Mereka berada di bawah tekanan besar karena setiap kali proposal Radiant Alliance ditolak, apothecari guild di kota besar akan dimusnahkan oleh Hell Assassin Organization. Medical Saint Secret Ground tidak bisa kehilangan mereka. Jika ini terus berlanjut, semua serikat apotheker di kota-kota besar akan dihancurkan oleh organisasi pembunuh neraka dalam waktu beberapa tahun. Selama beberapa hari terakhir, sejumlah kecil tetua juga mengusulkan untuk berintegrasi ke dalam Radiant Alliance. Bagaimanapun, keselamatan mereka akan terjamin jika mereka melakukannya. Jadi kenapa tidak? Memang benar, tidak ada seorang pun yang suka hidup dalam ketakutan, terutama para alkemis yang dimanjakan seperti mereka. Namun, semua ini dengan paksa ditekan oleh ketiga tetua tertinggi. Hanya mereka bertiga yang mengetahui bahwa penguasa ketiadaan generasi ini telah lahir. Namun, dia masih membutuhkan waktu untuk berkembang. Mereka juga khawatir karena mereka tahu bahwa tuan muda ketiadaan ini berasal dari klan Feng di kota Kekaisaran. Sekarang, klan Feng juga dikepung oleh Radiant Alliance. Mereka takut situasinya saat ini tidak lebih baik dari mereka. Memikirkan hal ini, mereka menjadi semakin khawatir. Radiant Alliance akan berada di sini untuk membahas merger besok. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Lelaki tua berbaju putih itu bertanya kepada kedua lelaki tua berbaju hijau dan abu-abu itu tanpa daya. Jika itu terjadi di masa lalu, kedua lelaki tua itu pasti akan menolaknya. Namun, mereka tidak dapat berbicara dengan mudah sekarang. Ini karena penolakan berarti persatuan apotekar di kota besar akan dihancurkan oleh organisasi pembunuh neraka. Mereka adalah manusia, bukan hewan berdarah dingin. Mereka tidak bisa menyaksikan tanpa daya ketika serikat apotekar dihancurkan. Selain itu, setiap kali persatuan apotekar dihancurkan, prestise tempat suci medis akan anjlok. Ini semua adalah hal yang harus mereka pertimbangkan. Meskipun mereka curiga bahwa organisasi pembunuh neraka diam-diam diatur oleh Radiant Alliance, mereka tidak memiliki bukti untuk membuktikannya. Kami, Medical Saint Secret Ground, hanya mengakui catatannya, bukan orangnya. Wajah lelaki tua berpakaian hijau itu muram saat dia berbicara dengan nada berat. Itu benar, penguasa seni bela diri ilusi telah lahir. Begitu dia dewasa, dia akan menjadi yang terkuat di benua seni bela diri langit. Pada saat itu, menghancurkan Radiant Alliance akan semudah melambaikan tangannya. Pria tua berpakaian abu-abu itu juga ikut menimpali. Itu benar. Alis lelaki tua berpakaian putih itu masih berkerut erat ketika dia berkata, Namun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Begitu kita menolak, aku yakin asosiasi apotekar lain akan dihancurkan. Pada saat itu, semua orang akan berada dalam keadaan panik. Dan mereka semua akan jatuh ke pihak Radiant Alliance. Ini adalah tragedi dari Medical Saint Secret Ground yang tidak memiliki kekuatan absolut. Mereka jelas tahu bahwa Radiant Alliance sedang mengamuk di wilayah mereka, Tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengusir mereka. Hal ini membuat mereka merasa sangat cemberut, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang, mereka hanya bisa menyaksikan aliansi cahaya membangun kuil cahaya di wilayah Medical Saint. Terlebih lagi, yang aneh adalah, selama masih ada kuil cahaya di kota tersebut, Maka kuil tersebut tidak akan diserang oleh para pembunuh neraka. Bahkan jika ada, mereka akan dilenyapkan oleh aliansi cahaya terlebih dahulu. Oleh karena itu, tempat teraman di wilayah Medical Saint adalah tempat dengan kuil cahaya. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin ketiga tetua tidak terpukul parah? Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kita tidak bisa membiarkan Radiant Alliance menelan kita begitu saja. Pria tua berjubah abu-abu itu memutar matanya dan melambaikan tangannya, Baiklah, aku akan pergi ke Saint Medical Ancient City besok. Anjing. Hari. Negosiasi. Itu tidak pantas. Orang tua berjubah putih dan orang tua berjubah hijau berbicara untuk menghentikannya. Untuk mencaplok Medical Saint Secret Land, Radiant Alliance bersedia melakukan apapun. Siapa yang tahu jika sesuatu akan terjadi pada lelaki tua berjubah abu-abu itu ketika dia keluar? Setelah lelaki tua berjubah abu-abu itu diculik oleh Radiant Alliance, Medical Saint Secret Ground akan berada dalam posisi yang lebih pasif. Baik tua, King tua, aku tahu apa yang kalian khawatirkan. Namun, jika kita bertiga tidak muncul sekarang, dimanakah martabat tanah suci-suci medis kita? Orang tua berpakaian abu-abu itu menghela nafas. Wajahnya dipenuhi tekat saat dia berkata, Jangan khawatir, saya akan kembali dengan selamat. Mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap saya. Apotheker peringkat surga adalah puncak dari apotheker. Di seluruh benua langit bela diri, hanya ada mereka bertiga. Dapat dikatakan bahwa hampir setiap kekuatan berhutang budi pada mereka. Jika Radiant Alliance benar-benar ingin menculiknya dengan paksa, kekuatan besar tidak akan menutup mata terhadapnya. Bagaimanapun, semua orang suatu saat akan jatuh sakit. Jika salah satu dari ketiganya hilang, bukankah peluangnya untuk bertahan hidup akan berkurang 10%? Kalau begitu kamu harus berhati-hati. Orang tua berjubah putih itu hanya bisa setuju dengan sedih ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa lagi membujuknya. Saat kau pergi, bawalah pelindung langit, bumi, mistik, dan kuning bersamamu. Mereka seharusnya bisa menekan beberapa kentang goreng kecil. Tidak perlu begitu. Jika sesuatu benar-benar terjadi, mereka tidak akan bisa membela diri. Sebaliknya, mereka malah bisa kehilangan nyawa. Lebih baik membiarkan mereka tetap berada di tanah suci. Dengan begitu, mereka bisa memperkuat pertahanan mereka. Orang tua berpakaian abu-abu itu melambaikan tangannya dan menolak. Bagaimanapun, Radiance Alliance mampu memaksa keluarga Feng ke dalam kesulitan seperti itu. Jika mereka benar-benar ingin menyentuhnya, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Abu-abu tua, jangan khawatir. Jika sesuatu benar-benar terjadi, tanah suci-suci medis kita lebih baik mati daripada hidup dalam aib. Kita pasti tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Orang tua berjubah hijau itu mengertakan gigi dan berkata dengan penuh kebencian. Jangan ucapkan kata-kata yang menyedihkan seperti itu. Aku tidak percaya. Anjing. Ibu. Beraninya mereka menyentuhku. Orang tua berpakaian abu-abu itu sedikit ceroboh. Dia tampak seperti tidak peduli sama sekali, yang membuat kedua tetua itu semakin khawatir. Namun, dalam situasi ini, jika ketiga tetua tidak maju, persekutuan apotekar medical saint secret lane akan jatuh ke pihak Radiance Alliance. Oleh karena itu, kedua tetua khawatir lelaki tua berpakaian abu-abu itu akan mengambil tindakan di luar konteks dan menggunakan hidupnya sendiri untuk memperingatkan semua kekuatan. Tiga tuan. Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar di belakang mereka, mengejutkan mereka. Tiba-tiba, ekspresi wajah mereka menjadi lebih terkendali, dan mereka tersenyum tipis. Oh, ini Yuning. Ada apa? Orang tua berjubah putih itu menoleh dan berpura-pura tidak peduli saat dia bertanya. Tiga tuan, lepaskan Yuning. Yuning akan pergi ke kota kuno medis suci untuk bernegosiasi dengan mereka. Yuning sedikit mengernyit dan memohon dengan wajah serius. Mustahil. Ketiga tetua menolak tanpa ragu-ragu. Mereka menggelengkan kepala seperti mainan drum. Gadis di depan mereka memiliki badan obat bawaan tertinggi. Hanya dalam waktu kurang dari satu tahun, dia telah mewarisi buku obat tingkat tinggi tingkat surga. Terlebih lagi, dia sekarang adalah apotekar tingkat menengah tingkat surga yang sebenarnya. 915 Setahun yang lalu, Medical Saint Secret Ground mengumumkan bahwa Yuning akan menjadi saintes dari Medical Saint Secret Ground. Kurang dari. Lebih besar dari. Saat itu, menimbulkan sensasi yang luar biasa. Semua kekuatan besar berusaha mencari tahu siapa Yuning. Namun, pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa dia adalah anak dari keluarga kecil di Medical Saint Domain. Dia cukup beruntung bisa dikenali oleh presiden persatuan apotekar di kota itu. Dia membawanya ke kota kuno Medical Saint dan secara kebetulan, dia memasuki Medical Saint Secret Ground. Medical Saint Secret Ground tidak memiliki saint atau saintes. Hanya ada sesepuh dan tiga sesepuh tertinggi. Ini adalah fakta yang sudah diketahui umum. Karena satu-satunya orang yang bisa menjadi saint dari Medical Saint Secret Ground adalah Lord of the Void. Kenali kitab suci dan bukan orangnya. Kalimat ini sangat jelas bagi semua kekuatan. Adapun orang suci, itu hanya ketika ada orang suci. Namun kini, ketiga tetua tertinggi telah sepakat untuk membentuk seorang suci. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di Medical Saint Secret Ground. Namun, ini juga berarti bahwa orang yang bertanggung jawab atas Medical Saint Secret Ground adalah gadis bernama Yuning. Saat itu, banyak negara yang memusulkan aliansi pernikahan. Namun, semuanya diblokir di luar pintu. Mereka bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Ini hanya bisa membuat mereka menghela nafas. Di saat yang sama, banyak kekuatan yang mencurigai bahwa penguasa seni bela diri kekosongan telah lahir. Namun, setelah mendirikan saint test, Medical Saint Secret Ground tidak memiliki saint. Oleh karena itu, hal itu tidak pasti. Ini juga alasan mengapa ketiga tetua begitu gugup terhadap Yuning. Karena dia dibawa ke sini oleh Feng Hao, penguasa kekosongan. Apalagi hubungan keduanya terkesan seperti pasangan. Oleh karena itu, mereka menunjuk Yuning sebagai orang suci. Sangat disayangkan meskipun Chen Nan dan yang lainnya memasuki Medical Saint Secret Ground, Feng Hao tidak kembali. Setelah itu, mereka mendengar tentang kejadian di Grey City. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Feng Hao. Seperti yang diharapkan dari penguasa kekosongan. Bahkan orang-orang dari dunia primordial tidak dapat menekannya. Tiga tuan, Yuning adalah perawan suci dari suaka medis suci. Jika sesuatu terjadi di tanah suci, saya secara pribadi harus maju untuk menyelesaikannya. Saya telah mendengar bahwa aliansi Radian ingin bernegosiasi dengan saya, bahkan jika Guru Grey Robe pergi, itu akan sia-sia. Saya khawatir lebih banyak orang akan dibunuh oleh organisasi pembunuh neraka. Yuning mengenakan jubah ungu. Dia ramping dan anggun. Dia seperti seorang dewi yang turun ke dunia. Alisnya sedikit berkerut dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Dia seperti seorang bodhisattva yang datang untuk menyelamatkan dunia. Dia murni dan baik hati, tapi dia juga sangat pintar dan bijaksana. Dia bisa melihat situasi saat ini dengan sangat jelas. Meski begitu, dia tidak bisa hanya menyaksikan asosiasi apotekar dihancurkan satu demi satu. Ini. Ketiga lelaki tua itu tidak dapat membantahnya karena apa yang dikatakannya masuk akal. Sebenarnya, status orang suci di tanah suci melampaui status mereka bertiga. Haha. Semakin kita bersembunyi, semakin kita akan jatuh ke dalam perangkap Radian Alliance. Pada saat itu, presti setempat suci medis akan diambil sepenuhnya oleh mereka. Kita juga harus menanggung nama takut mati. Menurutku apa yang dikatakan Yuning benar. Kita harus menghadapinya. Besok, Yuning dan saya akan pergi ke kota kuno medis suci untuk bernegosiasi dengan mereka dan mengembalikan presti setempat suci medis. Itulah satu-satunya cara. Orang tua berpakaian putih dan orang tua berpakaian hijau saling memandang dan menghela nafas. Menghadapi situasi yang begitu menyedihkan, mereka juga tidak berdaya. Mereka hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Pada hari yang sama, berita datang dari persatuan apotekar kota kuno medis suci. Besok, orang suci Yuning secara pribadi akan datang ke kota kuno untuk bernegosiasi dengan Radian Alliance. Berita ini menyebar dengan sangat cepat. Dengan bantuan dari apotecari guild, dengan cepat menyebar ke seluruh domain medis suci. Hal ini membuat tempat suci medis sekali lagi kembali menjadi perhatian semua orang. Dapat dikatakan bahwa selama periode waktu ini, tempat suci medis telah menutup mata terhadap serangan terhadap asosiasi apotekar, menyebabkan banyak apotekar menjadi sangat kecewa. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa bukan Holy Medical Santuari tidak mengirim siapapun, tetapi semua orang yang mereka kirim dibunuh tanpa meninggalkan jejak. Kali ini, ini adalah pertama kalinya tempat suci medis menonjol untuk berbicara. Dalam sekejap, semua presiden persatuan apotekar bergegas ke kota kuno medis suci. Mereka ingin bertanya mengapa Holy Medical Santuari tidak peduli dengan situasi di daerah lain. Tentu saja, orang-orang dari Radiant Alliance juga telah mendengar berita ini. Di ruang rahasia, beberapa lelaki tua berpakaian putih berdiri di sana. Radiant Alliance Lord duduk di satu-satunya kursi di ruangan itu, perlahan-lahan menyeruput tehnya. Oh, mereka akhirnya bergerak. Ketua aliansi akhirnya meletakkan cangkir teh di tangannya setelah mendengar laporan dari salah satu tetua berpakaian putih. Lengkungan lucu muncul di sudut mulutnya. Saintes, hihi, ini ikan besar. Jika kita bisa mengendalikannya di tangan kita dan mengubahnya menjadi boneka kita, bukankah itu akan menjadi hal yang sangat menyenangkan? Tuan aliansi itu bijaksana. Para lelaki tua berpakaian putih bersorak serempak. Masing-masing dari mereka sangat hormat. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti penyelamat. Sebaliknya, mereka tampak seperti antek. He he. Penguasa cahaya ganas terlihat senang saat mendengar sanjungan mereka. Dia melanjutkan, awalnya, ketiga orang tua itu tidak mudah untuk dihadapi. Mereka semua berubah menjadi boneka, yang membuat mereka tidak berguna. Siapa yang tahu bahwa mereka akan memilih seorang suci? Mungkinkah ini kehendak langit? He he. Sepertinya surga pun ada di pihak kita, selama kita menelan tempat suci medis, seluruh benua langit bela diri akan menjadi milik kita. He he. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin terlena. Pada akhirnya, dia malah kehilangan ketenangannya. Wajahnya yang menyeramkan itu tidak berbeda dengan iblis menakutkan dari neraka. Itu masuk akal. Di masa lalu, Radiant Alliance tidak bisa melakukan apapun untuk menelan Holy Medical Sanctuary. Oleh karena itu, mereka tidak mengambil tindakan. Bagaimanapun, mereka menginginkan tempat suci medis yang lengkap. Mereka membutuhkan apoteker tingkat komandan di tanah suci. Jika mereka membunuhnya, apa gunanya mendapatkannya? Bagaimanapun, mereka ingin kekuatan baru ini berkembang di dunia primordial. Namun, sekarang berbeda, Holy Medical Sanctuary tiba-tiba memilih seorang saintes, yang membuat Radiant Alliance sangat gembira. Menurut pendapat mereka, selama mereka mengendalikan saintes of the Holy Medical Sanctuary, itu setara dengan mengendalikan seluruh Holy Medical Sanctuary. Lagi pula, jika tidak ada orang suci, maka orang sucilah yang akan menjadi pemimpinnya. Oleh karena itu, selama mereka mengendalikan saintes dan menunjuk saintesan sebagai pemimpin suci, Holy Medical Sanctuary tidak akan berbeda dengan Northern Sea Secret Ground. Beberapa dari kalian, pergilah dan buatlah perjanjian. Besok, aku ingin bertemu dengan saintes dari tempat suci medis di meja perundingan. Mengerti? Sudut bibir Master Radiant Alliance melengkung membentuk lengkungan yang menyeramkan saat dia berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Dipahami. Orang-orang tua berpakaian putih itu bersujud di tanah. 916. Tawa yang tidak menyenangkan. Cici. Di ruang cahaya mengalir yang gelap gulita dan tak terbatas, tiga sinar cahaya ilahi melintas, meninggalkan serangkaian bayangan. Mereka seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit, dan dalam sekejap mata, mereka telah menempuh perjalanan ribuan mil. Kurang dari. Lebih besar dari. Gemuruh. Tiba-tiba, serangkaian ledakan terdengar. Di ruang yang gelap gulita, cahaya putih cemerlang bersinar seperti terik matahari, menerangi ribuan mil di sekitarnya, menghalangi tiga pancaran cahaya ilahi. Tidak bagus, itu orang-orang dari Radiance Alliance. Feng Zhentian menghentikan langkahnya. Sosoknya bersinar, dan secara alami, dia berdiri di depan Feng Hao, melindunginya. Dia melihat bola cahaya putih dengan ekspresi serius. Auranya sudah mulai meningkat, dan sinar star energy berwarna putih keperakan menyebar. Matanya juga putih keperakan, dan auranya sangat luas. Dia seperti dewa bintang yang berdiri di sana, mengintimidasi dan mengintimidasi. Orang-orang dari Radiance Alliance. Feng Hao menyipitkan matanya, dan aura pembunuh terpancar darinya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh niat membunuh yang sedingin es. He he. Huang Tianyun hanya melirik bola cahaya putih, dan sudut mulutnya membentuk senyuman lucu. Dia tertawa dingin. Mereka bertiga memiliki ekspresi berbeda, tapi pandangan mereka semua tertuju pada bola cahaya putih. Haha. Semburan tawa liar datang dari bola cahaya putih. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah putih yang memegang patung dewa keluar dari bola cahaya putih. Di belakangnya, ada 20 pria berjubah putih. Aura yang terpancar dari tubuh mereka sangat kuat, dan terlihat jelas bahwa mereka bukanlah orang biasa. Utusan suci cahaya. Ekspresi Feng Zentian berubah sangat suram ketika dia melihat lelaki tua berjubah putih itu. Haha, bukankah ini pemimpin klan keluarga Feng kita, Feng Zentian? Oh, si jenius kecil kita juga ada di sini. Kenapa? Kemana kalian menyelinap pergi? Setelah melihat Feng Hao juga ada di sini, utusan suci berjubah putih tertawa terbahak-bahak, senang dengan dirinya sendiri. Jika dia bisa menyingkirkan pemuda ini, dia bahkan akan terbangun sambil tertawa dalam mimpinya. Dia tidak pernah menyangka mimpi indahnya akan menjadi kenyataan. Sekarang, masalah besar ini benar-benar telah sampai ke depan pintu rumahnya. Selanjutnya, pada saat itu, leluhur klan Feng tidak hadir. Ini membuatnya semakin gembira. Dari sudut pandangnya, Feng Hao tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Adapun Huang Tianyun, yang berdiri di samping Feng Hao, dia langsung mengabaikannya. Seorang marsial honorable peringkat satu, dia bisa menghancurkan banyak dari mereka dengan satu jari. Cek-cek, tawa yang tidak menyenangkan. Saat dia merasa senang dengan dirinya sendiri, sebuah suara yang memekakan telinga memasuki telinganya. Meski suaranya tidak nyaring, dia bisa mendengarnya dengan jelas. Segera, tatapannya beralih. He he. Menyadari tatapannya, Huang Tianyun menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya, menyebabkan ekspresinya menjadi gelap. Mencari kematian. Mata utusan ilahi berjubah putih itu mengeras. Dia mengguncang patung di tangannya, dan cahaya ilahi yang mengejutkan keluar, langsung menuju ke dada Huang Tianyun. Dia sebenarnya mencoba membunuhnya. Diejek oleh marsial honorable merupakan penghinaan besar baginya. Feng Zentian awalnya ingin membela diri, tetapi dia ditarik ke samping oleh Feng Hao. Kamu benar-benar berani memukulku, apa kamu ingin dipukul? Melihat cahaya ilahi datang ke arahnya, Huang Tianyun sangat marah hingga dia melompat. Dia dengan santai melepas sepatu usangnya dan dengan santai melambaikannya, menyebarkan cahaya ilahi. Kemudian, di bawah ekspresi tercengang utusan ilahi berjubah putih, dia mengangkat sepatu usangnya dan berlari menuju utusan ilahi berjubah putih. Pa! Di mata orang banyak, dia hanya mengambil satu langkah dan muncul di depan utusan ilahi berjubah putih. Kemudian, utusan ilahi berjubah putih, yang memegang patung itu, sepertinya tidak bisa menahan sama sekali dan langsung terlempar. Darah dan gigi bercecaran di mana-mana, dan wajahnya bukan lagi manusia. Luar biasa! Huang Tianyun menjerit aneh. Di mata utusan surgawi berjubah putih, dia tampak seperti iblis. Mereka semua mengeluarkan senjata dan menyerang Huang Tianyun. Wah, kamu benar-benar berani menindasku dengan angka. Perhatikan kekuatan senjata suciku yang tak terkalahkan. Huang Tianyun berteriak keras. Dia tampak panik, tapi matanya sangat tenang. Yang ada hanya tampilan lucu di dalamnya. Seolah-olah utusan surgawi berjubah putih di depannya tidak dapat memberinya tekanan apapun. Saat dia berbicara, dia mengangkat sepatunya yang usang dan mengirimkan angin berbentuk sepatu ke arah 20 utusan ilahi berjubah putih. Bang-bang! Serangkaian suara teredam terdengar. Setiap suara yang teredam menghasilkan sekuntum bunga darah. 20 utusan surgawi berjubah putih semuanya dikirim terbang dan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Sekalipun mereka tidak mati, mereka setengah lumpuh. Ini adegan di depannya menyebabkan Feng Xin Tian tercengang. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Kita harus tahu bahwa utusan ilahi berjubah putih adalah eksistensi yang setara dengan leluhur tua klan Feng. Dalam hal bidang budidaya, dia melampaui Feng Xin Tian. Namun, seorang ahli tingkat ini yang menggunakan senjata kekaisaran sebenarnya dikirim terbang dengan sepatu usang tanpa perlawanan apapun. Dia tidak percaya apa yang dilihat matanya. Orang ini sebenarnya bersedia mengikutinya. Setelah sadar kembali, Feng Xin Tian memandang pemuda di sampingnya yang masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Kegembiraan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Dia sepertinya bisa melihat kebangkitan klan Feng. Dengan adanya dia, siapa yang bisa menghentikan kebangkitan klan Feng? Bagaimana ini mungkin? Utusan suci berpakaian putih baru saja berdiri ketika dia melihat pemandangan orang-orang berjubah putih dikirim terbang satu demi satu. Segera, ketakutan yang luar biasa muncul di matanya. Ditambah dengan wajahnya yang cacat, dia tampak seperti hantu yang ganas. Pergi ke neraka. Ketika dia melihat Huang Tianyun berjalan ke arahnya dengan senyuman jahat, dia benar-benar putus asa. Dia mengaktifkan patung di tangannya dengan panik. Sinar cahaya ilahi yang cemerlang, seperti cahaya surgawi yang abadi, melonjak menuju Huang Tianyun seperti tsunami, membawa serta kekuatan destruktif. Hei hei. Huang Tianyun bertindak seolah-olah dia tidak melihat apapun. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia mengangkat sepatu rusak di tangannya. Cetakan sepatu besar mengjulang ke langit, tampak seperti kaki dewa. Aura mengerikan muncul darinya saat ia menendang ke arah cahaya ilahi yang masuk. Gemuruh. Saat keduanya bertabrakan, suara yang menggemparkan bumi terdengar. Seluruh domen cahaya yang mengalir bergetar saat riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyapu ke segala arah. Kedua puluh pria berjubah putih itu langsung terkoyak-koyak. Adapun Huang Tianyun, dia hanya mengangkat sepatu rusak di tangannya dan penghalang tak terlihat muncul. Riak-riak yang dapat menghancurkan langit dan bumi terhalang sepenuhnya, tidak mampu bergerak maju satu inci pun. Bahkan ujung bajunya pun tidak bisa bergerak, apalagi Feng Zhentian dan Feng Hao di belakangnya. Namun, utusan ilahi berjubah putih tidak dapat hadir. Dia hanya bisa mengandalkan perlindungan patum di tangannya untuk bertahan hidup. Meski begitu, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tubuhnya berlumuran darah dan kondisinya sangat buruk. 917 Setelah badai yang merusak, ruang cahaya yang mengalir mendapatkan kembali kedamaiannya. Hari masih gelap gulita, seolah tidak terjadi apa-apa. Kurang dari. Kurang dari. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Mata utusan suci berjubah putih itu dipenuhi rasa panik dan tidak percaya. Dia telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana orang tua rilem martial honorable ini berhasil melakukannya. Mungkinkah senjata di tangannya benar-benar senjata ilahi yang legendaris? Tampaknya inilah satu-satunya penjelasan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menahan kekuatan senjata kekaisaran? He he. Huang Tianyun bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia memukul bibirnya. Cek cek. Tamparan ini terasa enak sekali. Momomomong, kenapa kalian orang berjubah putih perlu sering ditampar? Kata-katanya membuat mulut utusan suci berjubah putih berkedut. Dalam hatinya, dia sudah menganggap orang ini sebagai iblis. Itu terlalu menakutkan. Tamparan itu telah menghancurkan kepercayaan dirinya. Dia tidak pernah mengira akan ada orang sekuat itu. Siapa sebenarnya yang membuatku tersinggung? Melihat Feng Hao dan Feng Zhentian, dia tidak bisa menahan tangis di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia sangat membenci pemimpin aliansi. Orang ini tidak bisa memilih lawan yang lebih lemah. Dia merasa menjadikan pemuda ini musuh adalah kesalahan terbesar aliansi cahaya. Dia hampir bisa melihat aliansi cahaya dihancurkan oleh sepatu usang ini. Ah. Dengan raungan yang keras, dia memuntahkan seteguk darah esensi ke patung dewa putih bersih. Itu segera diserap oleh patung dewa. Setelah beberapa saat, patung dewa itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan berubah menjadi bintang jatuh saat ia mencoba terbang. Mencoba pergi. Mulut Huang Tianyun membentuk senyuman menghina. Dia mengangkat sepatunya dan kekuatan mengerikan mengejar patung dewa itu. Bang. Suara benturan logam terdengar. Patung dewa itu terlempar. Dapat dilihat bahwa pada patung dewa tersebut terdapat retakan hitam. Pada akhirnya, ia lolos ke udara. Ah. Jadi itu benar-benar senjata kekaisaran palsu. Huang Tianyun tidak menghentikannya. Sambil mendengus lembut, dia mengerutkan bibirnya dan terus berjalan perlahan menuju utusan suci berjubah putih. Persenjataan raja adalah artefak suci tertinggi atau bahkan artefak ilahi yang disempurnakan oleh raja bela diri dengan darah esensi mereka sendiri. Jika garis keturunan seseorang berbeda, mustahil bagi mereka untuk mengenali dan menggunakannya. Sama seperti pedang pembantaian dewa Klan Feng, jika seseorang bukan dari garis keturunan kaisar, mereka tidak akan bisa menggunakannya sama sekali. Bahkan mengambilnya pun akan sulit, apalagi mengaktifkan kekuatan kaisar di dalam. Di dalam kuil ilahi di gunung cahaya suci. Puci. Sosok yang diselimuti cahaya putih tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Warna merahnya agak mirip setan. Meninggal dunia. Setelah beberapa saat, ruang itu terkoyak, dan patung dewa yang retak melayang di depannya. Apa yang sedang terjadi? Suara gemetar lemah terdengar dari dalam cahaya putih. Dengan lambayan tangannya, patung dewa itu terbang kembali ke tangannya. Melihat retakan pada patung itu, matanya dipenuhi keheranan. Cahaya putih melonjak dan menyapu celah-celah itu. Segera, matanya bergetar. Sebenarnya ada seorang ahli di tempat seperti benua langit bela diri. Suara terkejutnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia berkata tanpa berpikir. Mungkinkah dia adalah ahli yang tersembunyi di tanah suci-suci medis? Penguasa teknik bela diri kekosongan telah membuat namanya terkenal di dunia purba. Meskipun dia hanya menampilkan esensi bela diri non-elemen, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan tertinggi. Tidak ada yang tahu kenapa bisa seperti ini, dan mereka juga tidak bisa memahaminya. Sepertinya rencana bela diri langit akan gagal. Dengan membalikkan tangannya, dia menyimpan patung dewa itu ke dalam tubuhnya. Alisnya sedikit berkerut, matanya bersinar saat dia melihat ke cakrawala yang jauh, seolah dia bisa melihat segalanya. Berikan perintahku, hentikan rencana bela diri langit. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa orang ini tidak menghancurkan patung dewa sebenarnya adalah untuk memberitahunya agar tidak memprovokasi dia. Dengan ahli seperti itu, tidak peduli berapa banyak orang yang diturunkan, misjaya akan membuat mereka mati. Hai. Feng Zentian menghirup udara dingin lagi, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Musuh kuat klan Feng sebenarnya bisa diatasi oleh Huang Tianyun dengan begitu mudah. Selamatkan nyawanya. Saat Huang Tianyun mengangkat sepatunya dan hendak membantingnya, Feng Hao perlahan membuka mulutnya. Kata-katanya penuh dengan ketidakpedulian. Oh. Huang Tianyun sedikit terkejut, tapi dia langsung terkekeh. Jangan khawatir, Tuan. Dia tidak akan mati. Saat dia berbicara, sepatu di tangannya masih terbanting tanpa ampun. Seketika, putusan suci berjubah putih itu tahu bagaimana rasanya meridiannya patah. Tidak. Saat pusaran Marsial Essence di tubuhnya terbelah, dia melolong menyedihkan. Air mata mengalir di wajahnya, dan matanya dipenuhi keputus asaan. Di dunia di mana yang kuat berkuasa, tanpa kekuatan, lebih baik mati daripada hidup. Tolong bunuh aku. Dia menutup matanya dan memohon dengan suara gemetar. He he, apakah ada yang salah dengan telingamu? Tuanku berkata untuk mengampuni nyawamu. Jadi, kamu harus hidup sekarang. Huang Tianyun terkekeh. Seperti seekor elang yang sedang menyambar seekor anak ayam, dia meraikera utusan suci yang berpakaian putih dan berjalan menuju Feng Hao. Sepanjang perjalanan, utusan suci berpakaian putih menemukan bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat satu jari pun, apalagi bunuh diri. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak mengerti dari mana orang ini berasal. Dia terlalu menakutkan. Yang terpenting, mengapa dia memanggil iblis kecil dari Master Clan Feng? Ini adalah hal yang paling dia tidak mengerti. Tuan, saya sudah membawanya ke sini. He he. Huang Tianyun dengan santai melemparkannya ke depan Feng Hao, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Namun, rasa puas diri di matanya tidak bisa disembunyikan. Ini adalah sebuah penghargaan. Kamu benar-benar ingin mati, bukan? Feng Hao mengabaikannya dan memandang utusan suci berjubah putih dengan acuh-ta'acuh. Matanya tidak menunjukkan emosi apapun. Bunuh aku. Utusan suci berjubah putih membuka matanya dan berkata dengan lemah. Ada nada memohon dalam suaranya. Saat ini, tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Bahkan jika Feng Hao melepaskannya, kuil cahaya pasti tidak akan melepaskannya. Dia tidak bisa menahan gemetar ketika memikirkan tentang hukuman ekstrim yang harus ditanggung oleh kuil cahaya. Saat ini, kematian adalah bentuk pelepasan baginya. Tidak masalah. Feng Hao langsung setuju. Namun, kamu harus memberitahuku di mana markas besar aliansi cahaya berada. Utusan suci berjubah putih menutup matanya. Jelas sekali dia ingin mati. Kamu tidak mau memberitahuku. Bibir Feng Hao melengkung menjadi senyuman lucu saat dia menyipitkan matanya. Jika kamu tidak mau memberitahuku, itu berarti kamu sangat setia pada kuil cahaya. Kalau begitu, aku tidak akan membunuhmu. Katakanlah, jika aku mengirimmu kembali ke gunung suci cahaya, akankah mereka menerima kamu hangat? 918. Utusan suci berjubah putih telah berkompromi. Lucunya dia telah berkompromi karena dia takut Feng Hao akan mengirimnya kembali ke gunung cahaya suci. Dari sini, orang dapat melihat bagaimana kuil cahaya menghukum mereka yang gagal dalam misinya. Kasihan, penyelamat. Feng Hao mencibir. Di bawah pimpinan utusan suci berjubah putih, mereka akhirnya tiba di markas besar aliansi cahaya surga beladiri. Ruangan ini tidak besar, hanya seukuran kota. Di tengahnya, ada patung dewa yang sangat besar. Kelihatannya perkasa, tetapi wajahnya tidak terlihat jelas. Pancaran cahaya putih keluar dari patung, seperti lingkaran cahaya yang menutupi seluruh ruangan. Ada eksistensi yang bisa mempengaruhi emosi orang. Mungkinkah ini para pembunuh dari neraka? Mata Feng Hao berkedip ketika dia melihat sekelompok orang yang berdiri di tanah, mengenakan segala macam pakaian, tanpa emosi dan tak bernyawa, seolah-olah mereka adalah boneka. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke wilayah Radiance Alliance Koo? Raungan keras terdengar. Detik berikutnya, sosok putih melesat dari segala arah dan mengepung kelompok Feng Hao. Utusan suci. Ketika mereka melihat utusan suci berjubah putih di tangan Huang Tianyun, mereka semua berteriak kaget, tidak mampu menutupi kepala mereka. He he. Huang Tianyun menyeringai dan mengangkat sepatu rusak di tangannya. Bang, bang. Mengikuti serangkaian suara teredam, orang-orang berjubah putih dikirim terbang satu demi satu. Darah segar berceceran di mana-mana, begitu pula gigi mereka. Semuanya pucat pasi karena mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Itu karena, pada saat itu, kekuatan yang sangat kejam telah menyerbu ke dalam tubuh mereka, menghancurkan meridian dan pusaran marsial Yuan mereka. Meskipun Feng Zhentian sudah mati rasa terhadap hal ini, dia tidak bisa menahan nafas. Orang ini hanyalah monster. Saat ini, Feng Zhentian bahkan ragu apakah ada orang di dunia ini yang bisa menahan sekopnya. Bagaimanapun, dia sendiri tidak bisa. Utusan suci cahaya, boneka-boneka ini adalah pembunuh dari neraka, kan? Setelah mengamati kerumunan, Feng Hao bertanya kepada utusan suci berpakaian putih yang kecewa. Itu benar. Utusan surgawi berjubah putih itu mengangguk. Seluruh dirinya sangat putus asa, dan dia tampak menua dalam sekejap. Wajahnya yang semula kemerahan kini dipenuhi kerutan. Dia sangat pucat, tanpa warna manusia. Sangat bagus. Cahaya ganas melintas di mata Feng Hao, dan aura pembunuh menyebar. Ia dapat melihat bahwa wayang golek tersebut dimurnikan dari manusia yang masih hidup, karena masih ada darah yang mengalir di tubuhnya. Ini juga alasan mengapa Infernal Assassin tidak bisa membedakan mereka. Jika berita tentang tindakan tidak manusiawi yang memurnikan orang hidup menjadi boneka menyebar, mereka pasti akan dikepung oleh berbagai kekuatan. Karena ini bertentangan dengan kemanusiaan. Namun, kebetulan hal tersebut dilakukan oleh Radiance Alliance yang mengaku menyelamatkan dunia. Bahkan jika ini tersebar, tidak banyak kekuatan yang mau mempercayainya. Ayo pergi ke kota medis kuno. Setelah membuat huang Tianyun melumpuhkan semua pria berjubah putih, Feng Hao keluar dari ruangan. Tempat ini tidak dapat dihancurkan untuk saat ini. Ia yakin pasti akan banyak orang yang datang berkunjung. He he. Huang Tianyun melemparkan utusan ilahi berjubah putih ke samping, dan dengan jentikan tangannya, kekuatan tak terlihat membelenggu pria berjubah putih yang meratap di tanah. Kemudian, dia mengikuti huang Tianyun. Meski hari sudah malam, kota medis kuno masih ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Kerumunan orang terus berdatangan ke kota. Jalan-jalan kota penuh sesak. Saat kerumunan bergerak, itu seperti pasang surut air pasang. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Kami akan bernegosiasi besok. Begitu mereka tiba di pintu masuk kota medis kuno, Feng Hao mendengar berita itu di tengah diskusi orang banyak. Seketika, matanya menyipit. Mengapa Radiance Alliance ingin bernegosiasi dengan saintes? Saat ini, saintes dari Medical Saint Ground adalah pemimpin dari Medical Saint Secret Ground. Oleh karena itu, Radiance Alliance secara alami ingin bernegosiasi dengannya. Feng Zentian menjelaskan. Namun, Medical Saint Secret Ground tidak menyetujuinya. Sepertinya Medical Saint Secret Ground telah dipaksa menemui jalan buntu oleh Radiance Alliance. Oh. Anehnya, mata Feng Hao tenang dan tidak ada fluktuasi. Hehe. Huang Tianyun terkekeh dan berkata dengan santai, jika boneka saintes muncul di meja perundingan besok, Medical Saint Secret Ground tidak akan bisa lepas dari genggaman Radiance Alliance. Apa? Setelah mendengar ini, wajah Feng Hao menjadi gelap. Seolah dia memikirkan sesuatu, aura pembunuh menyebar. Orang-orang di sekitarnya mundur saat mereka memandangnya dengan heran. Sialan aliansi Radiance. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huang Tianyun, dia secara alami memahami apa yang dipikirkan Radiance Alliance. Seketika, hatinya terbakar amarah. Astaga. Bersamaan dengan suara lembut, ketiganya menghilang di tempat. Seruan kaget terdengar. Menembus ruang angkasa adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para sage. Tiga orang bijak ada di sini. Sepertinya akan ada banyak hal yang terjadi besok. Astaga. Bersamaan dengan suara yang menusuk udara, Feng Hao dan dua lainnya muncul di Medical Saint Secret Ground yang indah. Mencium aroma obat yang familiar, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Berhenti. Mereka ditemukan oleh penjaga di formasi teleportasi dan segera dihentikan. Di saat yang sama, delapan penjaga memancarkan aura kuat yang memunci mereka. Semuanya, jangan panik. Feng Hao sadar kembali. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan Liontin Gyok yang mewakili penatua dari Medical Saint Secret Ground. Meskipun delapan dari mereka berada di alam maha kuasa, aura mereka tidak mempengaruhi Feng Hao sama sekali. Tak perlu dikatakan lagi, hal yang sama terjadi pada Huang Tianyun dan Feng Shentian. Jadi itu adalah tetua dari tempat suci-suci medis. Setelah melihat Liontin Gyok, mereka berdelapan tidak lengah. Elder dari Medical Saint Secret Ground, dari mana asalmu dan siapa namamu? Salah satu tetua dengan aura luar biasa luas bertanya. Ketika tatapannya melewati tubuh Feng Shentian, pupil matanya bergetar hebat. Orang ini terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga dia tidak bisa membela diri. Dia seperti gunung besar yang tidak bisa dilintasi. Feng Hao. Feng Hao perlahan membuka mulutnya dengan senyum ramah di wajahnya. Feng Hao. Dua kata ini membuat semua penjaga khawatir, dan mereka segera menarik kembali permusuhan mereka. Ini karena setelah Radiance Alliance memulai operasi mereka melawan Medical Saint Secret Ground, mereka telah mendengar nama ini dari tiga tetua tertinggi. Apalagi dia tercatat sebagai tamu penting. Selama dia muncul, mereka harus membawanya ketiga tetua tertinggi. Banyak orang tidak dapat memahami hal ini. Namun, tidak ada yang berani mempertanyakan ketiga tetua tertinggi. Penatua Feng, tolong ikuti saya. Setelah menginstruksikan penjaga lainnya, tetua itu memimpin Feng Hao dan dua lainnya ke kedalaman formasi teleportasi. 919. Bulan cerah dan bintang-bintang jarang. Cahaya bulan yang terang menyinari, membuat pemandangan itu sangat pedih dan indah. Banyak kekasih yang tersentuh dengan adegan ini dan menulis sebuah bab yang membuat mereka menangis. Pada saat ini, pikiran Yuning tidak diragukan lagi rumit. Melihat bulan memudar yang tergantung tinggi di langit, matanya penuh kesedihan. Sejak dia bertemu pemuda itu, hidupnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang unik di Saint Medical Domain. Terlebih lagi, namanya telah menyebar ke seluruh benua langit bela diri. Ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Namun, meski dia menyandang gelar saintes, dia tidak merasakan sedikitpun kebahagiaan. Oleh karena itu, selama lebih dari setahun, dia terobsesi dengan dao pengobatan. Pemahamannya tentang berbagai obat spiritual bahkan mampu membuat kagum ketiga tetua tersebut. Namun, lalu kenapa? Dia bahkan tidak merasakan sedikitpun rasa pencapaian. Yang ada hanyalah kesedihan yang tak terbatas. Sejak zaman kuno, wanita cantik menyukai pahlawan. Setiap gadis memiliki mimpi seperti itu di dalam hati mereka. Tentu saja, dia tidak terkecuali. Pada saat dia berada dalam situasi putus asa, kemunculannya yang tiba-tiba telah mengukir bayangannya sepenuhnya di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia sudah memiliki orang lain di hatinya, tapi dia masih merasa tersentuh olehnya. Namun, dia tidak ditemukan dimanapun. Mungkinkah kamu telah melupakanku? Dia tidak bisa tidak bertanya pada Yue King, matanya beriak seperti air musim gugur. Dia sangat jelas tentang apa yang akan dia hadapi besok. Dia juga mengerti apa yang akan dilakukan Radiance Alliance yang munafik padanya. Namun, dia harus pergi. Bukan hanya demi prestis setanah suci, tetapi juga untuk mencegah lebih banyak orang tak bersalah terbunuh. Mungkin, aku hanya bisa melakukannya di kehidupan selanjutnya. Dia menutup matanya saat air mata mengalir di pipinya. Saintes, ketiga tetua tertinggi telah mengundangmu kemari. Suara wanita yang menyenangkan terdengar, mengejutkan perhatiannya. Baiklah, aku mengerti. Dia menyeka air matanya dengan lengan bajunya, mengatur emosinya, menarik nafas dalam-dalam, berdiri, dan mengikuti wanita itu ke kediaman ketiga tetua. Haha. Dari jauh, ledakan tawa terdengar di telinganya, membuatnya tercengang. Dia tahu bahwa itu adalah suara tetua berpakaian abu-abu. Tawa. Sejak mereka diancam oleh Radiance Alliance, hal itu telah menjadi sebuah kemewahan di Medical Saint Holy Land. Dia tidak dapat mengingat sudah berapa lama sejak dia mendengar tawa riang dari ketiga tetua. Apa yang telah terjadi? Dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan ketiga masternya, tetapi langkah kakinya semakin cepat. Mungkin, segalanya telah berubah menjadi lebih baik, benar saja, ketika dia sampai di pintu, dia melihat sosok yang dikenalnya. Feng Hao. Saat dia melihat wajah yang jauh lebih dewasa dari sebelumnya, dia merasakan hidungnya menjadi masam dan air mata mengalir. Semua keluhan di hatinya melonjak saat ini. Yuning. Feng Hao berdiri, dan suaranya yang lembut membuat Yuning tidak tahan lagi. Dia bergegas kepelukannya, dan tangannya memeluknya erat. Air matanya membasahi pakaian di dadanya, dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Baiklah, baiklah, sekarang sudah baik-baik saja. Feng Hao tercengang, senyuman masam terlihat di sudut mulutnya. Dia dengan lembut menepuk punggungnya dan menghiburnya dengan suara lembut. Dia tahu betul seberapa besar tekanan yang dia alami akhir-akhir ini. He he. Melihat pemandangan ini, ketiga lelaki tua itu saling memandang, dan senyuman muncul di mata mereka. Tampaknya orang suci ini tidak membuat pilihan yang salah. Dan Feng Zhentian tercengang, dan setelah beberapa saat, dia juga mengerti. Untuk orang luar biasa seperti Feng Hao, jika dia tidak memiliki beberapa wanita kepercayaan, maka itu akan menjadi aneh. Sebaliknya, jika tidak ada wanita cantik yang menyukai orang seperti itu, maka dia tidak cukup menonjol. Selain itu, sikap ketiga tetua tertinggi asosiasi alkemis, yang biasanya sangat arogan, terhadap Feng Hao juga membuat Feng Zhentian benar-benar yakin bahwa Feng Hao pastilah master of the void martial arts master seni bela diri kekosongan generasi ini. Dia sudah yakin. Sebab, sampai batas tertentu, ketiga lelaki tua di depannya sudah merupakan eksistensi yang berdiri di puncak dunia. Status mereka benar-benar mulia, jadi bagaimana mereka bisa bersikap sopan kepada junior. Memikirkan berbagai legenda master of the void martial arts, Feng Zhentian menjadi sangat bersemangat. Hanya saja, dalam situasi seperti ini, dia hanya menekannya. He he. Huang Tianyun masih duduk di sana, minum teh enak dan tertawa di saat yang bersamaan. Ini sangat aneh. Jika orang ini tidak datang bersama Feng Hao, ketiga lelaki tua itu hampir ingin mengusirnya. Orang ini terlalu kasar. Saat ini, diam lebih baik daripada kata-kata. Tidak ada yang mengganggu pasangan ini, dan cahaya bulan yang terang menyinari, membuat pasangan ini terlihat semakin seperti dunia lain. Di bawah kenyamanan Feng Hao, Yuning perlahan pulih. Namun, tubuh halusnya tiba-tiba menegang, dan wajah cantiknya yang terkubur di dada Feng Hao juga memerah. Dia tidak berani mengangkat kepalanya sama sekali. He he. Merasakan keanehan orang di pelukannya, Feng Hao tahu apa yang sedang terjadi. Sudut mulutnya diam-diam melengkung ke atas, dan dia segera menarik tangan kecilnya dan datang ke sisi Feng Zhentian. Ini adalah patriar keluarga Fengku, ini adalah orang suci dari tanah suci medis suci, Yuning. Bagus. Wajah Feng Zhentian penuh dengan senyuman, dan dia sangat bahagia hingga matanya menyipit. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pengaruh asosiasi alkemis? Pada saat itu, ketika keluarga Feng berdiri di puncak, mereka juga ingin mengikat mereka. Namun, pada saat itu, penatua tertinggi asosiasi alkemis juga keras kepala. Dalam satu kalimat, dia hanya mengenali asosiasi alkemis, bukan orangnya, dan tidak takut dengan kekuatan keluarga Feng saat itu. Namun, hari ini berbeda dengan masa lalu. Setidaknya, dalam satu atau dua ribu tahun ke depan, kedua keluarga tersebut tidak akan terpisahkan. Satu atau dua ribu tahun, ini sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Salam, Patriar keluarga Feng. Melihat bahwa itu adalah tetua Feng Hao, dia mengumpulkan keberaniannya dan membungkuk. Tuan, kenapa kamu tidak memperkenalkanku? Huang Tianyun, yang duduk di samping, merasa tidak puas. Wajahnya penuh kebencian, dan dia berdiri sendiri. Dengan senyum tersanjung, dia berkata pada Yuning yang pemalu. Salam, istri guru, saya murid guru, Huang Tianyun. Dengan satu kalimat, tiba-tiba membuat Yuning yang sudah berkulit sangat tipis tersipu malu. Dia memeluk Feng Hao dan menolak untuk keluar. Untuk sesaat, hal itu menyebabkan beberapa lelaki tua itu tertawa. Mereka tidak tahu kenapa, tapi setelah melihat pemuda ini, perasaan gelisah mereka langsung meredah. Meski tingkat kultivasi pemuda ini tidak tinggi, mereka sangat yakin bahwa pemuda ini akan mampu menyelesaikan segalanya. Karena, di dalam hati mereka, Master of the Void Martial Arts adalah maha kuasa. Namun, melihat Wang Tianyun memanggil Feng Hao Master ini dan itu, mereka juga sangat bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Feng Hao menerima murid setua itu, dan sepertinya dia bukan seorang alkemis. Besok, aku akan pergi bersama Yuning. Memikirkan masalah besok, wajah Feng Hao membeku, dan dia berkata dengan wajah serius. Baiklah, kita bertiga akan bersatu. Aku ingin melihat apa yang sedang dilakukan oleh Radiant Alliance. 920 Berbakti dan berbakti. Di bawah sinar bulan, seorang pria dan seorang wanita diam-diam meringkuk bersama, menatap langit berbintang. Dari waktu ke waktu, terdengar suara serangga yang membuat pemandangan semakin indah. Benar-benar seperti pasangan surgawi di negeri Dongeng. Bodoh, apakah itu sepadan? Melihat orang yang bersandar di bahunya, Feng Hao menghela nafas, dan matanya bersinar dengan sedikit rasa bersalah. N. Yuning menoleh dan menatapnya dengan ragu. Aku, sebenarnya, tidak layak menerima cintamu. Kata-kata Feng Hao sedikit melankolis. Melihat gadis-gadis yang telah berkorban begitu banyak untuknya, tapi dia tidak memberikan apapun, dia merasa sedikit khawatir. Apa? Mendengar ini, wajah cantik Yuning tiba-tiba menjadi sangat pucat. Matanya kosong, seolah dia kehilangan jiwanya. Dia sangat membosankan. N. Feng Hao tertegun, dan langsung panik. Dia meraih bahu lembutnya dan bertanya dengan cemas. Yuning, Yuning, ada apa denganmu. Katakan sesuatu, ada apa denganmu. Dia tidak menyangka kata-kata bersalahnya yang biasa-biasa saja akan membuat gadis itu merasa begitu emosional. Sepasang matanya yang kusam juga membuatnya panik, dan dia hanya bisa memanggil namanya berulang kali. Uuuu. Setelah sekian lama, Yuning pulih dan menatap wajah tampan di depannya. Air mata mengalir, dan dia bertanya dengan nada terisak. Feng Hao, kamu sama sekali tidak mencintaiku, kan? Kamu sama sekali tidak menyukaiku, kan? Setelah kejadian itu, dia sedikit tersesat dan tidak memiliki rasa aman. Kemunculan Feng Hao menjadi tulang punggung yang diandalkannya. Hanya dengan memikirkannya, dia akan memiliki keberanian untuk menghadapi segalanya. Bahkan saat menghadapi Radiant Alliance, dia masih berani bernegosiasi. Semua ini karena keberadaannya di dalam hatinya. Selama dia memikirkan pemuda yang hampir maha kuasa ini, dia penuh percaya diri dan percaya bahwa dia bisa menyelesaikan segalanya. Dan pada saat ini, kata-kata Feng Hao telah menyentuh saraf awalnya yang gugup. Dia takut. Dia sangat takut kalau pilar penyangga di hatinya akan runtuh. Jika itu terjadi, seluruh tubuhnya akan roboh. Bodoh. Mendengar ini, Feng Hao akhirnya mengerti mengapa dia mengalami perubahan drastis. Seketika, gelombang emosi melonjak di dalam hatinya. Dia mengulurkan tangannya dan menariknya ke pelukannya. Kemudian, dia dengan lembut berkata di telinganya, aku menyukaimu, aku mencintaimu, selamanya, selamanya. Kata-kata cinta memang yang paling menawan dan membingungkan. Benar-benar. Mata Yuning berlinang air mata dan dia bertanya dengan ragu. Beraninya kamu meragukanku. Kamu pantas dihukum. Feng Hao dengan lembut menggigit daun telinganya. Tiba-tiba, seolah-olah ada arus listrik yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Tubuh halusnya sedikit bergetar, dan wajah aslinya yang pucat memerah. Dia jatuh ke pelukan Feng Hao, dan sepasang lengan seperti akar teratai memeluk Feng Hao dengan erat, seolah dia takut dia akan melarikan diri. Segera, rasa kasihan yang tak terbatas muncul di hati Feng Hao, dan dia memeluknya lebih erat lagi. Feng Hao, aku ingin menjadi istrimu seumur hidupku. Yuning mengangkat kepalanya dan berkata dengan sangat serius kepada Feng Hao. Feng Hao masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yuning dengan berani mencibir bibir merah mudanya dan menutup mulutnya, tetapi dia tidak ingin menggunakan terlalu banyak tenaga dan hampir mematahkan bibirnya sendiri. Oh. Melihat penampilannya yang sedih, Feng Hao terkekeh. Di bawah tatapan marahnya, dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut menghisap bibir merah mudanya, membuat wajah cantik Yuning memerah. Setelah beberapa saat, dia menuruti keinginannya, dan wajahnya menjadi bingung. Untuk waktu yang lama, inilah yang terjadi setelah aku meninggalkan Tanah Suci Medis. Sambil menggendongnya, Feng Hao dengan kasar menceritakan kepadanya apa yang terjadi setelah dia meninggalkan Tanah Suci Medis, termasuk Joan of Arc dan Wan Xin dibawa pergi oleh orang-orang Istana Suantian, King Wu dan Xiao Mengher dibawa pergi. Oleh pria berpakaian hitam, dan Huang Suyue serta Yan King mengorbankan diri mereka untuknya. Dia tidak menahan apapun, dan kemudian dia juga menjelaskan tujuannya kembali ke Tian Wu secara detail. Wu, Yuning jatuh kepelukannya dan menangis pelan. Mereka sangat menyedihkan, Feng Hao, kamu harus membawa mereka ke sisimu, terutama saudari Suyue, kamu harus membangkitkannya kembali. Ketika dia memikirkan pengalaman para wanita, dia menemukan bahwa dialah yang paling bahagia di antara mereka. Saya akan. Feng Hao menganggup dengan tegas, dan kata-katanya sangat serius. Dia harus melakukannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya, bahkan dewa pun tidak. Siapapun yang menghentikannya, dia akan membunuh mereka. Momentum besar keluar dari hatinya. Saat ini, dia tidak takut pada langit atau bumi, dia berani membunuh segalanya, bahkan para dewa dan iblis. Pada saat ini, Heaven Battling Art beredar secara alami, diam-diam mengintegrasikan emosi ini. Untuk sesaat, niat bertarung yang awalnya tidak berwarna, pada saat ini, memiliki warna samar yang berkedip-kedip. Niat bertarung sebenarnya berevolusi lagi. Namun, Feng Hao tidak menyadarinya. Saat ini, yang ada hanya semangat juang yang tak ada habisnya di hatinya. Semua ini berasal dari yayasannya sendiri. Dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung, dan dia membayangkan bahwa dia bisa menerobos segalanya dan menciptakan diri yang tak terkalahkan. Demikian pula, jika itu adalah orang lain, itu tidak akan mungkin terjadi. Karena tidak semua orang memiliki landasan yang tak terkalahkan. Aku percaya padamu. Melihat pemuda dengan niat bertarung, mata Yuning penuh kelembutan. Dia percaya bahwa pemuda ini maha kuasa, tetapi dia hanya membutuhkan proses pertumbuhan. Karena dalam beberapa hari terakhir, dia belum pernah melihat ketiga gurunya memuji siapapun, tetapi hanya dialah satu-satunya yang terus mereka sebutkan. Setiap kali dia disebutkan, mereka akan mengeluarkan air liur yang tak terkendali, seolah-olah mereka bisa memujinya sampai akhir dunia, tidak bisa berhenti. Apa yang tidak bisa dilakukan orang lain, dia melakukannya. Yuning, tahukah kamu, aku selalu merasa bahwa aku, Feng Hao, tidak layak untukmu. Tahukah kamu, kalian masing-masing sempurna, tapi aku tidak bisa memberimu satu-satunya. Jangan bicara omong kosong. Yuning mengulurkan tangannya yang seperti batu biok putih untuk menghentikannya melanjutkan. Dia menatapnya dengan penuh kasih sayang, matanya sedikit kabur. Feng Hao, tahukah kamu, kamu tidak salah, karena kamu terlalu baik. Ada kata-kata cinta yang tak ada habisnya dan kata-kata kerinduan yang tak ada habisnya. Malam itu, mereka berdua tinggal bersama di lereng bukit yang sepi hingga subuh. Baru setelah terdengar suara sesuatu yang merobek udara, hal itu mengejutkan mereka berdua. Hei hei. Melihat keduanya saling menempel dan tidak dapat dipisahkan, Huang Tianyun tertawa terbahak-bahak. Matanya penuh ejekan, dan mulutnya mengeluarkan suara. Cek-cek, ini keberuntungan. Lord of Void Martial setiap generasi dikelilingi oleh keindahan, terutama Lord of Void Martial generasi sebelumnya, itu sungguh. Kelemahan dari penggabungan atribut yang berbeda tidak dapat dihilangkan. Ayo pergi. Ayo pergi. Terima kasih telah menonton!